Halo, balik lagi di channel Autoparts Media Kali ini di depan kalian udah ada 3 buah filter oli dari 3 brand yang berbeda Disini ada dari Denso, Aspira dan Daihatsu Ketiganya bisa digunakan atau diimplementasikan di mobil Avanza, Senia, Rasterios, Grand Neck, bahkan Agia Aila dan Kallia Sigra Mungkin kalau Kallia Sigra, Agia Aila banyak kan pakai ini, tapi ada juga yang minta seperti bawaan mobilnya agak lebih pendek dibandingin untuk Avanza ini Disini bisa kalian lihat ada Denso, Aspira, dan Daihatsu Kenapa cuma Daihatsu? Karena sejujurnya yang paling gampang kita cari di pasaran untuk barang aslinya adalah brand dari Daihatsu Kalau Toyota ya agak-agak susah untuk cari yang aslinya Jadi disini yang kita ambil sampelnya adalah dari Daihatsu Langsung aja kita buka ketiganya jadi kita bisa langsung lihat sebenarnya perbedaannya apa sih Sebelum kita buka kita lihat kotaknya dulu seperti ini disini ada kalau di Denso ada petunjuk pemasangan nah ini ada pengimplementasian untuk kendaraan apa aja ada disini langsung kita keluarin aja supaya bisa kita compare untuk yang Denso terus ini Aspira kalau di Aspira gak begitu banyak keterangan yang ditampilin ya cuma keterangan disini mobilnya apa kode barangnya apa tentunya ada Astra Quality nah ini barangnya atau produknya Astra yang ketiga ada filter oli dari Daihatsu disini ada kode barangnya terus made in Indonesia dan PT nya ini juga gak banyak keterangan yang dikasih bahkan implementasi ke mobil apapun ini gak dicantumin disini yang kita buka ini ada stiker Daihatsu nya seperti ini ya yang tadi untuk yang Aspira kita belum kasih lihat filter oli nya sama yang Denso juga ini yang Denso kurang lebih sih ya keterangan-keterangan biasa yang dicantumkan di filter oli sih kalau ini Denso gak ada stiker kayak Aspira sama Daihatsu ya stiker hologramnya gak ada tapi memang semua produk filter oli nya Denso gak ada stikernya diatas kayak produk-produk ini dari stiker hologramnya kalau kita lihat sih kalau kita mau compare dari semuanya kurang lebih hampir sama sih kalau kita lihat bentuk terus bahan karet semua kalau filter oli bisa dibilang sih hampir sama semua cuma untuk ini ada sedikit perbedaan sih kalau yang Daihatsu ya kalau untuk yang Daihatsu ada sedikit perbedaan di bagian dalam lubang-lubang ini cuma saya juga gak kurang tahu nih perbedaannya apa dan pengaruhnya apa kalau ini agak gelap kalau kita lihat gelap kalau yang ini biru di dalamnya sama kayak yang Aspira atau Astra punya ini juga biru juga nih nah selanjutnya kalau kalian tanya perbedaan dari ketiga filter ini apa aja sih sebenarnya tadi udah sempat di mention juga untuk yang Denso dan Aspira di bawahnya di lubang-lubang kecilnya ini dia ada warna biru-birunya kalau di Daihatsu dia sendiri yang tidak ada warna birunya tapi kita juga kurang tahu apa pengaruhnya di filter tersebut tapi perbedaannya itu dan yang jelas dari warnanya juga ada beda untuk filter olinya ini biru ini hitamnya mengkilat ini agak lebih pudar atau lebih ke arah dop juga sih kalau kita pegang dan kalau ditanya untuk kualitasnya sebenarnya lebih bagus yang mana dari ketiga ini yang sering saya omongin kalau misalkan ditanya lebih bagus mana itu lebih ke arah budgetnya sampai di mana jadi kalau memang budgetnya punya lebih atau punya budget lebih itu bisa pilih yang Daihatsu jelas dia harganya lebih mahal dibandingkan kedua ini harusnya kalau dengan harga yang lebih mahal ada kualitas yang lebih baik dibandingkan yang lainnya kita juga gak bisa pastikan juga karena kalau dilihat kaset mata ya ketiga-tiganya sama tapi untuk harga untuk Denso dan Aspira sebenarnya kalau untuk harga setahu saya keduanya ini sama dari segi harga cuman yang membedakan kadang di toko-toko ada yang Denso di lebih mahal ada yang Aspira lebih mahal itu tergantung tokonya masing-masing tapi sebenarnya pada dasarnya kedua filter tersebut Denso dan Aspira ini harganya sama karena di level yang sama juga kalau ditanya bagus mana nih jadinya dari ketiga ini ya tadi kalau kalian punya budget lebih Daihatsu aja kalian pilih dengan harga yang lebih mahal pasti ada kualitas juga yang lebih dibandingin yang lainnya kalau kalian punya budget yang terbatas atau mau ngirit-ngirit beberapa ribu rupiah kalian bisa pilih Denso ataupun Aspira nah kalau harga tadi kalau yang saya tahu di kisaran 19.000 sampai 22.000 untuk Denso dan Aspira ini yang saya rata-rata ya baik di online ataupun di toko-toko yang sering saya dan teman-teman saya dapatkan barang ini kalau untuk yang Daihatsu di kisaran 23.000 sampai mungkin bisa juga ada yang jual 30.000 tapi di rata-rata mungkin di 27 lah biasanya untuk orang jual di online ataupun di toko-toko tapi ya itu tadi balik lagi toko mana yang jual di daerah mana yang jual itu berpengaruh ke harga filter oli tersebut harga yang saya kasih ini ya referensi di daerah saya aja misalkan ada yang tanya lagi kan ada filter-filter oli yang kalau dipasang dia bocor lah rembes lah sejauh ini ya kalau yang saya pakai dari ketiga merek ini itu bukan saya aja yang pakai ada teman-teman saya juga orang-orang di sekitar rumah saya juga yang pakai ya bermacam-macam ada merek Denso, Aspira atau Bunde Hatsu itu selama ini bisa dibilang hampir tidak pernah ada masalah mengenai bocor lah atau rembes kecuali ada nih kejadiannya seperti ini dia itu memang pasang sendiri gak di bengkel gak minta montir untuk ganti jadi ganti sendiri pada saat ganti filter oli-nya diganti dengan yang baru itu dikencangkan terlalu kencang jadi mungkin itu berakibat pada o-ring atau karet filter yang ada di sini atau bisa juga saking kencangnya itu merusak o-ring yang ada di bracket dudukan filter oli ini jadi di bracket dudukan filter oli ini ada o-ring juga yang gede yang fungsinya juga untuk nahan oli biar gak rembes atau bocor nah itu mungkin kena juga karena terlalu kencang makanya untuk penggantian filter oli ini kita harus hati-hati juga memang gak boleh kendor tapi gak boleh juga terlalu kencang kalau misalkan terlalu kencang ya akibatnya seperti itu bisa juga jadi mengalami kebocoran kejadian yang pernah terjadi seperti itu kalau misalkan ditanya bagus mana ya yang penting pemasangannya itu bagus pemasangan itu baik dari ketiga filter oli ini kualitasnya bisa dibilang bagus tapi kalau kalian punya budget lebih mana nih yang bagus kalian beli DHSU aja yang merek DHSU dan yang ori ini mungkin itu aja pembahasan dari filter oli dari ketiga brand ini dan tentunya untuk diimplementasikan ke mobil avansa senior rasterios bahkan sampai ke grand mag agia aila dan kalia sigra jika kalian ada pertanyaan ada yang ingin dibahas di kolom komentar bisa kalian komen di bawah dan jika kalian suka video ini jangan lupa like terima kasih sudah menonton dadah